Hai semua, Assalamualaikum Ketemu lagi di channel youtube Dapur Mama Niski Nah teman-teman, kali ini Saya bakal bikin resep Bika Ambon Mini, ini enak banget Lembut, gurih dan juga Bersarang, kalau kalian penasaran Gimana pembuatannya Apa saja bahan-bahannya, simak terus Videonya ya Di langkah pertama Kita siapkan panci untuk memasak Kemudian tuangkan 300 ml santan Seperempat sendok teh garam halus Nah disini Sudah saya siapkan 1 batang serai Dan juga 5 lembar daun jeruk Tambahkan 1 sendok teh kunyit bubuk Dan kita aduk hingga rata Nah setelah tercampur rata Seperti ini, lalu kita masak Menggunakan api sedang sampai mendidih Pada saat memasak Terus aduk-aduk Supaya santannya tidak pecah Setelah mendidih seperti ini Kemudian matikan api kompor Dan aduk-aduk sebentar Kita sisihkan Diamkan sampai benar-benar dingin Nah sambil nunggu dingin Sekarang kita buat bahan biang Siapkan 75 ml air hangat Tambahkan 2 sendok teh ragi instan Dan 2 sendok teh gula pasir Kemudian kita aduk rata Setelah itu tutup Dan biarkan sampai mengembang Sampai raginya aktif Nah sambil nunggu raginya aktif Kita siapkan wadah yang berikutnya Lalu masukkan 150 gr gula pasir 150 gr tepung tapioca 75 gr tepung terigu Dan kita aduk hingga rata Semua bahan kering menjadi satu Kalau sudah tercampur rata Kita masukkan ragi yang sudah aktif Tadi Kalau misalkan berbusa Jangan lupa diaduk-aduk terlebih dahulu Kita tambahkan dengan 3 butir telur utuh Kemudian disini kita aduk Menggunakan whisk Selanjutnya kita tuangkan Bumbu kuning tadi Yang sudah kita masak Dan sudah dingin Jangan lupa disaring seperti ini Agar daun jeruk dan serai Tidak masuk ke dalam adonan Setelah itu kita aduk hingga rata Setelah itu kita tambahkan Dengan setengah sendok teh esen vanila Tapi ini opsional ya Jadi teman-teman boleh pakai Ataupun enggak Nah esen vanila ini Boleh juga diganti dengan vanili bubuk Setelah itu kita aduk rata Dan yang terakhir Tambahkan 30 gram margarin Yang sudah dilelehkan Atau sudah dicairkan Kita aduk lagi hingga rata Dan pastikan Tidak ada margarin Yang mengendap di bawah Nah setelah adonannya Tercampur rata Seperti ini Kemudian tutup menggunakan kain Dan kita diamkan Kurang lebih selama 2 jam Nah ini dia Setelah aku diamkan Selama 2 jam Kemudian kita buka Kita aduk-aduk lagi Untuk menghancurkan Gelembung-gelembung Setelah itu Tuangkan ke dalam gelas takar Ini tujuannya Untuk memudahkan kita Menuangkan adonan Ke dalam cetakan Kalau kalian mau disaring lagi Juga boleh ya Nah selanjutnya Nah selanjutnya Kita panaskan Cetakan Menggunakan api yang kecil Nah disini Juga aku sudah Pakaikan alas Seperti ini Supaya panasnya Tidak langsung Ke teflon Dan nanti Panasnya juga Lebih merata Oh iya Untuk teflonnya Juga tidak diolesi Dengan apapun ya Setelah benar-benar Panas Kemudian kita tuangkan Sekitar 3 perempat Adonan Jadi jangan sampai Terlalu penuh Setelah itu Kita diamkan Kita tunggu Sampai gelembung-gelembungnya Keluar Nah setelah Gelembungnya ini Sudah keluar Atau terlihat Kemudian tutup Dan kita tunggu Hingga matang Menggunakan api yang kecil Ini dia Hasilnya yang sudah matang Ini atasnya Sudah tidak basah Dan pinggir-pinggirnya Juga sudah bisa dikelupas Kemudian kita angkat Dan dinginkan Panggang semua adonan Sampai adonannya habis Nah ini dia Bika Ambon Mininya sudah jadi Dan siap untuk disajikan Ini empuk banget Teksturnya lembut Dan gurih Dan tentunya ini tuh Bersarang sekali Nah itu dia teman-teman Resep dari Bika Ambon Mini Selamat mencoba di rumah ya Semoga kalian suka Dan semoga bisa bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax